Destinasi wisata di Kutai Kartanegara, si ibu kota baru. Presiden Joko Widodo resmi mengumumkan ibu kota Indonesia akan dipindahkan ke Pulau Kalimantan, yakni penajam Pasir Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Mungkin sebagian orang masih asing dengan dua wilayah tersebut, bagaimana tata kotanya, potensi wisatanya, dan sebagainya. Nah, sebelum sibuk dengan hiruk-hiruk pemindahan dan pembangunan sebagai ibu kota, gak ada salahnya loh kita liburan kesana duluan. Sebut saja seperti Kutai Kartanegara, ada apa saja di sana yang bisa dikunjungi. Berikut beberapa destinasi atau tempat wisata di Kutai Kartanegara yang paling hits dan bisa jadi rekomendasi liburanmu jika berkunjung ke kota ini. Mau tahu di mana aja? Langsung aja intip di bawah ini ya. 1. Pulau Kumala Untuk mencapai Pulau Kumala, kamu bisa menyeberang dengan transportasi darat atau laut. Sesampainya di pulau ini, kamu bisa mendapatkan banyak stok foto. Pasalnya, banyak spot menarik. Kamu pun bisa naik beragam wahana, seperti kereta gantung, komedi putar, hingga go-kart. Lokasi Pulau Kumala Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur Jam operasional Pukul 8 sampai pukul 18 Waktu Indonesia Tengah Harga RIP 2000 2. Bukit Biru Para pecinta senjata boleh melewatkan Bukit Biru Sebab tempat ini dikenal sebagai spot senja terbaik di kawasan Kutai Kartanegara Untuk menuju tempat ini, kamu harus melalui trak agam melelahkan, karena butuh waktu sekitar 2 jam Tenang, perjuanganmu akan terbayar lunas ketika tiba di sana Lokasi Desa Sumber Sari Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur Jam operasional 24 jam Harga Gratis 3. Pantai Tanah Merah Kalau pengen merasakan sensasi berkemah di pantai, kamu bisa melakukannya di Pantai Tanah Merah Amparan pasir putih dengan pepohonan cemara yang rindang menjadi daya tarik utamanya Fasilitas pantainya sudah cukup lengkap, liburan jadi lebih nyaman deh Lokasi Jalan Samboja Muara Jawa Desa Tanjung Harapan Kecamatan Semboja Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur Jam operasional 24 jam Harga Gratis Rp 10.000 4. Museum Mula Warman Awalnya, bangunan ini digunakan untuk Istana Kesultanan Kutai Kartanegara Lalu dijadikan museum pada 1976 Ada banyak koleksi benda bersejarah yang disimpan di dalamnya Mulai dari singgasana, pakaian kebesaran, tombak, hingga keris Lokasi Jalan Tepian Pandan, Desa Panji, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur Jam operasional, pukul 8.30 sampai pukul 16.30 Harga Rp 1.500 sampai Rp 5.000 5. Pantai Pangempang Pantai Pangempang bisa diakses dengan perahu kecil seharga Rp 15.000 per orang Saat tiba di sini, kamu akan menemui jalan setapak kayu yang dikelilingi hutan bakau Biasanya pantai ini digunakan untuk berkemah, memancing, atau menyaksikan beragam hewan primata yang unik Lokasi Desa Tanjung Limau, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur Jam operasional, 24 jam 6. Ladaya Park Ladaya, Ladang Budaya di kawasan Tenggarong, kini digunakan sebagai wisata edukasi Ada beragam bangunan rumah tradisional, mini zoo, dan masih banyak lagi yang lainnya Kamu juga bisa mengajak rombongan besar untuk bermain outbound di sini lho Lokasi Jalan H, Jafar Seman, Desa Mangkurawang, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur Jam operasional, pukul 9 sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah Harga, Rp 5.000 sampai Rp 10.000 7. Museum Kayu Adanya buaya yang telah diawatkan jadi daya tarik utamanya Tak hanya itu, banyak kerajinan yang dipamerkan, ada juga miniatur rumah, koleksi kayu, koleksi biji-bijian, dan sebagainya Cocok banget buat kamu yang ingin bermisata edukatif Lokasi, Museum Kayu, Desa Panji, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur Jam operasional, pukul 8 sampai pukul 17 waktu Indonesia Tengah Harga, Rp 10.000 8. Bukit Bengkirai Hutan hujan provisial dipenuhi dengan pepohonan rindang membuat tempat ini jadi favorit wisatawan Selain menikmati sejuknya udara, ada pula kolam renang, kotej, hingga jungle cabin Kalau sekadar pengen jalan-jalan, kamu bisa melewati jembatan tajuk setinggi 30 meter Lokasi, Desa Karya Merdeka, Kecamatan Senggojak, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur Jam operasional, pukul 8.30 sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah Harga, Rp 10.000 9. Bukit Batu Dinding Kalau kamu ingin menikmati indahnya sunrise, harus banget datang ke Batu Dinding Tentu saja jalan menuju puncaknya tidak mudah Kamu harus melewati jalan bebatuan yang menanjak Saat sampai di puncaknya, semua perjuanganmu tak akan sia-sia karena pemandangannya begitu indah Lokasi, Desa Karya Merdeka Kecamatan Sembojak, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur Jam operasional, 24 jam Harga, Rp 5.000 10. Wisata Bekantan Sungai Hitam Lestari Untuk menyusuri sungai, kamu bisa menyewa perahu seharga Rp 100-200.000 Satu perahu bisa muat sekitar 10 orang Sepanjang perjalanan menyusuri sungai, kamu akan dimanjakan dengan pemandangan hijaunya pepohonan Rumah Apung, hingga hewan bekantan Lokasi, Jalan Samboja Muara Jawa, Kecamatan Sambojak, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur Jam operasional, pukul 8-17 waktu Indonesia Tengah Harga, Rp 10.000 Nah, itulah beberapa rekomendasi tempat wisata di Kutai Kartanegara yang bisa masuk baketis liburan 6 Semoga dengan dijadikan sebagai ibu kota, akomodasi jadi lebih mudah dan potensi wisata lain semakin terbuka ya